Puluhan warga yang menamakan masyarakat Malang ini berkumpul di depan gedung DPRD Kota Malang pada Senin sore. Kedatangan warga ini masih terkait dengan gaduh Malang Halal City. Mereka datang untuk memasang kembali sepanduk penolakan terhadap Malang Halal City. Ada dua sepanduk yang dipasang di pagar gedung DPRD Kota Malang. Sepanduk tersebut bertuliskan Malang kota toleransi milik semua agama dan sepanduk kedua bertuliskan Malang kota Pancasila halal untuk semua agama. Ayu Wulandari, salah satu peserta aksi menjelaskan pemasangan sepanduk ini sudah ketiga kalinya dilakukan. Kedatangan mereka ini untuk menyampaikan kembali aspirasi mereka dan menegaskan bahwa mereka menolak Malang Halal City. Ada di kota Malang ini sebenarnya sudah ada dan mudah sekali. Makanan hal gampang diperoleh. Kenapa harus dipilah-pilah seperti ini? Apa tujuannya? Seperti itu ya, karena halal bagi satu masyarakat, belum tentu halal bagi satu masyarakat yang lain. Tapi tidak perlu dipilah-pilah seperti itu. Kita sudah tahu kok selama ini oke-oke aja kota Malang. Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang, Imade Rian Diana Kartika yang turut menemui masa menyampaikan, anggota Dewan menampung semua aspirasi masyarakat Kota Malang. Sedangkan terkait penolakan Malang Halal City, menurutnya karena toleransi dan Pancasila sudah menjadi pedoman wajib yang harus dilaksanakan. Malang adalah kota toleransi. Malang adalah kota Pancasila. Kita sepakati bersama, toleransi dan Pancasila bukan untuk sesuatu yang didicerakan lagi, tapi sesuatu hal yang final, yang wajib harus kita laksanakan dalam hidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, sepanduk penolakan Malang Halal City juga terpasang di depan balai kota dan gedung DPRD Kota Malang. Sepanduk tersebut viral di media sosial. Banyak warga net yang mempertanyakan maksud dari Malang Halal City. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur